Intro Sejumlah warga sekaligus pemilik toko di Jalan Siaman dan Jalan Cudnya Adin, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kejamatan Kanigaran, Kota Probolinggo mengeluhkan sampah. Terutama sampah yang menumpuk di bawah kios atau lapak sementara Pasar Baru. Tumpukan sampah itu membuat air jadi menggenang pada saat hujan turun. Hal itu terungkap saat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengan pendapat atau RDP Rabu 2 Februari 2022 mulai pukul 9 pagi sampai 11 siang. RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Agus Rianto. Tony, pemilik toko rotan di kawasan Jalan Cudnya Adin mengatakan tumpukan sampah di bawah kios pedagang menjadi masalah ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Air jadi menggenang tinggi. Menurutnya pembersihan sudah dilakukan tetapi hanya di area yang terlihat mata. Sedangkan sampah di bawah kios tidak dibersihkan. Begitu turun hujan, sampah yang di bawah kios keluar semua bersama genangan air. Menurutnya intensitas pembersihan TPS sementara yang berada di perempatan trafik lag Jalan Pahlawan juga disebutkan kurang. Jika biasanya diambil dua kali, Tony berharap bisa diambil sampai empat kali. Dan kondisi ini menurutnya terjadi sejak ada pembangunan pasar baru. Tony mempertanyakan mengapa pembangunan pasar sampai lima tahun tidak kunjung selesai. Sedangkan jalan tol di Kabupaten Sidoarjo bisa selesai dalam waktu 10 bulan. Tony kemudian menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dirasakan para pemilik toko di Jalan Siaman dan Judnya Adin. Ada pemilik toko yang stres sampai akhirnya meninggal dunia. Ada pula yang sakit-sakitan karena sumpah memikirkan ekonominya yang terus turun. Ada juga yang sampai menjual tokonya. Kami ini, warga Jalan Yaga dan Jalan Siaman, ini selalu mengeluhkan masalah pasar. Tapi harus ada imbalan, kebersihan ini harus dilakukan. Sampah ini menjadi masalah di tempat kami di Jalan Siaman dan Jalan Yaga. Bukan tidak pernah dibersihkan. Tidak tuntas membersihkan sampah. Terutama sampah yang ada di bawah kios. Tidak tahu siapa yang buang. Tidak tahu siapa yang buang. Tapi yang jelas, ternyata, bawahnya kebanyakan. Bukan tidak pernah dibersihkan. Kurang tuntas. Ada sisanya? Ada sisanya banyak. Kalau jalan-jalan mau lihat sendiri, monggo. Terutama yang di sebelah selatan. Dampaknya apa, Pak? Bukan mampet. Jadi air itu kalau hujan, semua yang ada di bawah kios itu keluar semua. Koyang tsunami. Semua. Lari ke jalan raya. Jalan panah laun lebih tinggi, jalan raya itu lebih rendah. Lari ke sana. Semua sampah sudah tiga kali ini banjir, larinya ke sana. Jadi, sekali lagi sampah. Ada lagi yang lebih ekstrimannya. Dibuang. Diambil. Dibuang mana? Konoparin ya, Pak. Sampai tadi salah satu warga tadi. Sampai jadi orang tiwi. Melok bersih ini got. Alham Lampu Merah itu? Lampu Merah. Oh, itu kan depo, Pak. Depo di Siaman itu. Itu pun rutinitasnya kurang. Kalau sekarang mungkin dua kali. Sekarang harus empat lima kali. Untuk diambil ya? Untuk diambil karena musim hujan, Pak. Kasian Pak Hadi ini yang rumahnya juga di situ kan bauunya kan nggak enak. Pak itu sudah berapa lama, Pak, terjadi, Pak? Namanya saham, Pak. Pak sudah berapa lama terjadi itu? Dua tahun, tiga tahun? Ya mulai ada pasar. Mulai ada kiosk-kiosk itu. Sekarang masuk tahun kelima. Mulai ada kiosk itu pun tahun 97. Berarti kan lima tahun. Saya dengar tadi katanya pasar ini selesai bulan November. November tahun ini. Berarti mungkin pasarnya itu bisa tahun 2023. Sekitar ke tengah tahun. Ya sih, itu kurang setahun mana, Pak? Selama ini gimana pembeli? Kalau pembeli, terutama yang tukum raceng, Pak, sampai ada yang meninggal karena sepi. Sampai ada yang meninggal. Sekarang ada yang sakit. Karena sepi tadi. Kepikiran ya? Bukan kepikiran. Ya, ya. Ngelam so. Sumpah, ya. Sumpah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Propolinggo, Pak Rahmadeta Antariksa mengatakan, pihaknya akan menambah petugas kebersihan dan peningkatan jadwal pembersihan di TPS. Menurutnya, sebelum ada pengaduan ke Dewan, petugas DLH sudah melakukan pembersihan. Berdasar pantauannya, kata Rahmadeta, kondisi Jalan Siaman dan Cutnya, Din, memang lebih rendah dibandingkan Jalan Pahlawan dan Panglima Sudirman. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi lagi. Jadi, rekomendasi dari Dewan beberapa hal ya. Satu, petugas untuk ditingkatkan pengambilannya. Kemudian, evaluasi petugas ya. Kedua, peningkatan pengambilan di TPS. Itu untuk DIRH. Dinasinya yang lain, mau ditanyakan. Pak, kenapa ini anu? Sampah sering menumput setiap harinya, Pak? Tadi kan sempat disampaikan kalau... Setiap pasar itu, setiap harinya juga banyak yang berkegiatan ya. Antara pengambilan dan pemerintah. Jadi, saya kira... Kalau terjadi luapan ya kadang ya. Meluap dan sebagainya. Menurut kami ya kan? Menurut kami masih dalam tanda kutip ya kan? Bisa diatasi ya. Ketika ini sudah meluap, kita turunkan petugas. Gitu saja, sejujurnya. Tetapi, secara bertahap kami lakukan evaluasi lagi. Siapa perlu penampahan petugas. Ya kan? Di tanah dan sebagainya. Berarti masih atas di evaluasi lagi, Pak? TPS sementara... TPS sementara digeser ya? Itu sampah dari warga atau dari berdagang? Ya, macam-macam. Sementara itu, Kepala UBT Pasar Baru, Ashari, menambahkan frekuensi pengambilan sampah di TPS sudah dipenuhi. Ia menyebutkan tenaga kebersihan di Pasar Baru ada 6 orang. Sedangkan Ketua Komisi 3 Agus Rianto mengatakan pokok masalahnya ada pada pembersihan sampah. Dengan alasan capek atau tidak, petugas hanya mengambil sampah yang tampak. Sedangkan sampah yang menumpuk di bawah kios meluber kejalanan saat hujan. Bahkan, gorong-gorong juga sudah mulai rusak. Untuk itu, Komisi 3 merekomendasikan agar petugas kebersihan ditambah. Selain itu, jadwal pengambilan sampah juga ditambah. Tadi, sesuai rekomendasi bahwa pokok masalahnya ini kan di pembersihan sampah yang tidak tuntas. Dari pembersihan atau potongan sapu sampah, itu kan ada 6 pagi, siang, dan malam lalu masing-masing 2 orang. Sedangkan TPS itu kan luasnya sebegitu kan ada di jalan jadim, ada di jalan siamah, dan sebagainya. Sehingga tersesan mungkin capek dan sebagainya, hanya yang tampak saja yang diambil. Sehingga yang tidak tampak dimasukkan dalam kolom. Di bawah. Ini kan numpuk, 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 kena hujan pada keluar. Kayak banjir ganda. Parahnya lagi, gorong-gorongnya pun juga sudah mulai rusak. Makanya kenapa PU kami juga gajahkan, sudah tahu bahwa gorong-gorongnya perlu disentuh. Termasuk jalannya. Nanti setelah TPS-nya diangkat, maka jalan itu harus segera diperbaiki. Baik di JIN maupun di siaman. Kan begitu, sampai disampaikan tadi ada warga yang jatuh pada waktu banjir. Ini kan jangan sampai terjadi. Ya kalau tidak akan habisinya. Kalau kan habisinya kan bisa parah. Nah ini betul ya. Dan ini, kenapa FBP ini kita adakan, karena kami, Komisi 3 ini, sering dapat laporan dari warga. Laporan. Laporan, kita sampaikan, guntas. Tapi kan tidak harus seperti itu. Ini harus penyelesaiannya secara paripurna. Tidak boleh ada lagi tumpuan sampah, apalagi di bawah TPS-TPS itu. Ada beberapa rekomendasi termasuk pembongkaran TPS yang sudah tidak terpakai. Kan percuma kan? Ada tapi tidak dipakai, lebih dibongkar. Sehingga lebih luas jalanan baik di JIN maupun di siaman. Pak, solusi apa Pak? Lagu Merah itu, sampah Lagu Merah. TPS. Jukupara. Selatan. Lagu Merah, Selatan. Nah itu kan memang tumpuan sementara mas di sana. Mau cari di mana kalau tidak di sana? Di dalam pasar masih diperbaiki. Ya kan masih. Tumpuan di sana supaya tidak terkesan kotor dan bau, makanya DLK tadi rekomendasikan untuk sesering mungkin mengambil. Kalau sekarang, kalau dulu 2-3 kali, mungkin bisa ditambahkan frekuensinya sampai menjadi 5-6 kali. Penambahan terpatu nggak? Bukan penambahan pengambilan ya. Frekuensi pengambilan ya. Kalau petugas kebersihan tadi kan jumlahnya 0. Nah, perlu ditambahin dulu. Jika UPP mudah-mudahan bisa membaca berita ini atau paling tidak UPP-nya bisa mengajukan tambahan apa namanya, degasnya penyapu. Makanya juga lampu ya? Lampu, lampu itu kan padam. Jadi kalau laporan, jadi prinsipnya begini. Kalau warga yang laporan, itu petugas terakhir kurang sikap. Makanya laporan ke komisi. Biasanya komisi langsung melindaklanjutnya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Kami ini mewakili masyarakat. Susu bosnya kan mereka. Kalau kita laporan, harusnya segera lindaklanjutnya. Karena kami, eksekutif semuanya, itu kan dari rumah rakyat. Kacak rakyat. Pak, persoalan sampah di pasar baru itu mulai adanya pembangunan tadi? Sebetulnya klasik si sampah di mana-mana ya. Tapi untuk kali ini, pasar ini, TBS ini yang menyebabkan. Berarti dipicu pasar. Ya, dipicu pembangunan pasar di luar. Itu tahun berapa pembangunan? Tapi sekarang tahun 2017 mulainya. Ya kan, sampai sekarang itu tahap terakhir, yaitu Rp 2 miliar. Kemudian segera selesai, sehingga pendatang pasar masih bisa masuk. Terima kasih telah menonton!